Halo teman-teman, ketemu lagi ya di tutorial Arturo Dosis Inventor Kali ini masih di sheet metal ya Oke kita mulai teman-teman New sheet metal ya Kita mulai sketch Kita buat rectangle dulu ya Kita beri dimensi Oke, setelah itu garis yang bawah kita delete ya Jadi teman-teman, finish sketch Kemudian kita klik ini Contour Flink Distance-nya Kita isi Misalkan 36 ya Apply Kemudian kita Kita beri material teman-teman Sheet metal default Nah Tigress-nya Kita beri misalkan 5 mili ya Materialnya Nah, kita pakai ini saja Steel Loi Lai Kemudian kita buat sketch Setelah ya Setelah lagi Nah Circle Oke Kita cut Oke, kita cut kita buat sketch lagi teman-teman, disini kita buat circle lagi seperti ini di midpointnya garis ini teman-teman kemudian kita buat dua rectangle disini seperti ini kita beri jarak misalkan 4 mili yang ini juga 4 mili oke kita trim yang tidak diperlukan misalkan ini dan ke sini kita akan memotong bagian ini teman-teman kita potong ya ini juga finish sketch cut nah extendnya all oke nah jadi seperti ini teman-teman kemudian kita buat sketch lagi disini teman-teman sketch kita buat lingkaran untuk membantu dulu ya setelah itu lingkarannya disini nah oke setelah itu lingkaran yang ini kita buang kita delete oke kita buat retengah lagi ya kemudian kemudian kita trim nah yang kita buang yang ini teman-teman sebelah sini dan sini ya ya seperti ini nah sudah jadi ya setelah itu finish sketch cut extendnya all nah kita buat kita buat hole disini juga ya kita cut lagi ya nah ini diameternya 12mm oke finish sketch kita cut ya extendnya all oke f6 nah sudah jadi teman-teman kita lihat di flat patternnya ya ya seperti ini kita tekan f6 kita kembalikan ke folder part ya nah kita kembalikan ke folder part ya sudah cerita teman-teman ya sudah cerita teman-teman ya oke sampai disini dulu ya teman-teman sheet metal sampai ketemu di tutorial saya selanjutnya ya terima kasih teman-teman di lalu di di